Intro Pemirsa kami awal informasi yang pertama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel kapal pengeruk pasir dan damping milik PT Lamongan Integrated Service di kawasan pelabuhan Lamongan Aktivitas kapal tersebut dihentikan sementara lantaran tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direkturat Jenderal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP menyegel kapal Trailing Struction Harbor Digger TSHD Sorong milik PT Lamongan Integrated Service LIS Kapal tersebut terekam dalam data dan informasi Intelijen Command Center KKP Pusdal Ditjen PSDKP melakukan aktivitas pengerukan dan damping pasir laut pada akhir 2023 di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Sorbes di Tanjung Pakis, Kejamatan Paciran Lamongan tanpa mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksoni mengatakan setelah dilakukan investigasi kapal melakukan aktivitas isap pasir laut serta dipastikan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dilakukan penyegelan Ada pun luasan area kerja keruk dan damping kapal tersebut sekitar 44,55 hektare dengan volume material keruk sebesar 397.208 m3 Kami sampaikan teman-teman pelaku saya yang lain bahwa Pemantuan di KKP itu ada komedi center dan kita bisa melihat sejauh mana seberapa banyak kapal-kapal baik perikanan maupun dranger yang ada di laut Kami bisa lihat dan kami pastikan akan dilakukan pemeriksaan di kapal tersebut Ini sudah beroperasi berapa lama Pak? Terus kronologis awal ini dibuatkan seperti apa? Ini mulai 2023 pertengahan Jadi kami pantaunya melalui bus da di komedi center kami Terlihat bahwa ada beberapa titik kapal-kapal dranger ini Yang terpantau terus kemudian kami beri tangkan tanggota kami Ini kan dibawahnya pangkalan Benua Batu Kami pilih pola tanggalannya, kami beri tangkan, cuma di cek Apakah kapal itu ada izinnya Kapal ada izinnya nggak masalah Atau kapal itu tidak beroperasi, tidak masalah Tapi tidak ada izin beroperasi, itu yang bermasalah Sementara itu potensi penerimaan negara bukan pajak Bila PT. LIS mengurus izin persetujuan kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang laut Sesuai rencana induk pelabuhan setempat Akan didapatkan uang senilai Rp49,5 miliar